Halo Assalamualaikum, balik lagi di channel Omzis Tutor, cara mudah tutorial ala Omzis Di video kali ini, gue bakal kasih tau ke kalian cara daftar vaksin lewat aplikasi Jangan di skip, tonton sampai selesai biar mudah cara daftar vaksin Langsung aja download aplikasinya di playstore, klik aja, peduli lindungi Ya, aplikasinya seperti ini, peduli lindungi, langsung aja install Oke, kalau udah install Langsung aja klik buka, tampilannya seperti ini, tampilan awal Membantu pelacakan penyebaran virus Informasi zonasi dan notifikasi keramaian Pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi Langsung yang next Zona risiko paparan covid-19 terkini Next, terus check in out lokasi hingga tiket vaksinasi Kalian klik aja, terus yang di bawah itu Masuk Klik saya setuju Nah, disini langsung minta nomor handphone kalian Klik aja nomor teleponnya Kalau udah klik nomor Kalian yang bawah langsung daftar Disini ada nama lengkap, alamat email, sama nomor ponsel Klik sesuai KTP namanya Nama lengkap Terus alamat email yang aktif Karena nanti akan ada kode OTP itu ke nomor sama ke email Jadi masukkan alamat email yang masih aktif Nama lengkap sudah Alamat email Terus nomor ponsel Langsung klik aja yang daftar di bawah Oke Masukkan 6 digit kode verifikasi yang dikiriman ke email Jadi Kode verifikasinya itu ke email Langsung klik ke gmail Dan udah ada Email masuk Pedulilindungi.id Setelah kode verifikasi masuk ke email Langsung masukkan ke aplikasi Pedulilindungi tadi untuk verifikasi email Oke udah masukkan OTP Langsung verifikasi Nanti tampilannya seperti ini Aktifkan lokasi Anda Selanjutnya klik terus aktifkan Setelah udah dibaca semuanya Terus langsung klik yang paling bawah itu mengerti Izinkan lokasi Terus akses foto, media, dan file Langsung dibaca dari atas ke bawah Kalau udah dibaca Langsung klik yang mengerti Terus izinkan Terus ada akses kamera Baca dari atas ke bawah Kalau udah dibaca semua Langsung klik mengerti Terus izinkan Nah jadi tampilan aplikasi Pedulilindungi setelah kita daftar Itu ada Paling atas ada statistik Terus ada home Sama akun kita Di bawahnya ada pendaftaran vaksin Terus ada scan QR code Terus ada teledokter Info penting Diari perjalanan Sama paspor digital Jadi disini bisa diakses semuanya Dan gue bakal kasih tau ke kalian Cara daftar Vaksin Nah cara daftar vaksinnya itu Kalian klik aja yang pendaftaran vaksin Nah terus disini itu ada Cek validasi nick Terus kedua ada lengkapi formulir Ketiga konfirmasi Klik nick ktp kalian Setelah nick nama lengkap Nanti bisa kita periksa dulu Klik yang periksa Kita ke daftar apa enggak Atau mungkin salah nomor Atau nomor nick salah Kita bisa periksa dulu Oke setelah periksa Ternyata Nick sama nama itu sesuai Nick ditemukan Oke kalau udah diperiksa Nick ditemukan Nick sekian Tas nama lengkap Di bawah Kalau sudah Klik yang lanjutkan Yang di bawah Nanti akan muncul Lengkapi formulir Disini ada informasi vaksinasi Program vaksinasi Vaksin program pemerintah Terus nomor ponsel Ketik nomor kita Terus disini ada alamat domisili Disini ada provinsi Terus kota atau kabupaten Kecamatan Nama jalan Atau kampung Atau desa Terus ada RT RW Isi sesuai domisili kalian Jadi tampilannya seperti ini Kalau kalian ketik provinsi Tinggal pilih aja Gue di jawa tengah Jadi klik Yang biru Terus Kota kabupaten Kalian scroll aja Ke bawah Ke atas Cari Terus kalau udah ada Kalau biru Misalkan gini Biru Kabupaten Tegal Don Terus kecamatan Cari kecamatan Domisili kalian Kalau udah Yang biru gini Tinggal don Oke kalau udah semua Terus kalian klik yang simpan Yang paling bawah Cek validasi nick Oke Terus lengkapi formulir Juga udah Sekarang yang ketiga Adalah konfirmasi Dicek lagi Nomor nick kita Nama kita Sesuai KTP Terus Alamat juga Kita cek lagi Oke Kalau udah semua lengkap Klik yang selanjutnya Terus akan ada tampilan Yakin informasi anda Sudah benar dan sesuai Kalau udah benar semua Klik yang Ya lanjutkan Nah nanti akan ada Kode OTP Yang masuk ke nomor kita Untuk verifikasi Kode verifikasi Telah dikirim melalui SMS Ke nomor Sekian Oke Isi Kode OTP Terus verifikasi Ya nanti akan ada tampilan Pendaftaran berhasil Terus kita langsung Dapat nomor tiket Nomor tiket sekian Jadwal dan lokasi vaksin Akan mengikuti Ketersediaan di lokasi terkait Atau domisili Mohon cek tiket Secara berkala Terus di bawah ada Lihat Riwayat dan tiket vaksin Anda disini Terus klik Riwayat dan tiket vaksin Nanti akan muncul Nanti akan muncul Nama kita Nama kita muncul Tinggal klik Nah nanti akan ada Nomor tiket kita Disini tiketnya seperti ini Tampilannya Vaksin pertama Nomor tiket Terus program vaksinasi Vaksin program pemerintah Lokasi dan jadwal vaksinasi Jadwal dan lokasi vaksin Akan mengikuti Ketersediaan di lokasi terkait Mohon cek tiket Secara berkala Terus ada Lihat QR code Oke kalau kalian Sudah dapat tiket Artinya kalian Sudah terdaftar Jadi tinggal tunggu Ketersediaan vaksin Di domisili Tempat kalian Nanti akan ada Inbox atau notifikasi Diberitahu Kapan vaksinasi ini Akan berjalan Vaksin pertama ya Kalau gue Ya segitu aja ya Mudah banget kan Bagi yang belum vaksin Silahkan daftar secara online Gampang banget Selamat mencoba Jangan lupa like Comment And subscribe Wadah Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa